Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kementerian Pariwisata dan Ekon Mek Kreatif mendukung penyelenggaran Festival Olahraga Masyarakat Desa Wisata atau Fordeswita 2024 yang akan memperlukan pengembangan potensi wisata olahraga di desa-desa wisata Indonesia. Fordeswita 2024 akan digelar di tiga provinsi yakni di Pantai Pasir Jambak, Sumatera Barat pada 29 September 2024 Pantai Paal, Sulawesi Utara pada 12 Oktober 2024 dan Sumber Jiput, Jawa Timur pada 19 Oktober 2024 Fordeswita akan menghadirkan olahraga-olahraga yang menjadi kearifan lokal setempat Event ini juga menjadi bagian dari Roto Fornas 8 NTB 2025 dan memperingati ulang tahun Kormi ke-24 pada 9 September 2024 Ketua Kormi Nasional Hayono Isman mengatakan Fordeswita merupakan wujud kolaborasi yang strategis antara pariwisata melalui desa wisata dengan olahraga masyarakat Jadi ini adalah kolaborasi strategis antara pariwisata melalui desa wisata dengan olahraga masyarakat Kenapa demikian? Karena kedua-duanya menurut hemat kami itu saling membutuhkan dan saling mendukung Karena olahraga kita diajarkan untuk disiplin, untuk bersih lingkungan dan senantiasa menjaga kesehatan dan membangun kebugaran Pariwisata menurut saya harus kita dukung dengan kegiatan yang tadi saya sampaikan Dan oleh kreatif Mas Menteri, satu kehormatan bagi kami, bagi Kormi seluruh Indonesia dan bagi induk-induk olahraga ada 94 Pak Menteri yang berhimpun di Kormi yang nanti tentunya akan berpartisipasi tidak hanya di 6.016 desa wisata tetapi juga melalui desa wisata kita bisa menyebar ke berbagai desa Ketua Panitia Pilot Project Fordeswita 2024 Leni Pintowati mengatakan Fordeswita 2024 merupakan pilot project yang diharapkan nantinya akan bisa menyebar ke berbagai desa wisata di daerah lain di Indonesia Kami karena ini adalah pilot project dan dimulai dengan mulainya dari waktu Bapak kita rakor di Batu Bapak 17 Mei 2024 di Kemenparikra disitulah kita mulai mencoba mempersiapkan pilot project ini di tiga wilayah yang kira-kira bisa mewakili profilnya yaitu Sumatera Barat, kemudian Sulawesi Utara, dan Jawa Timur dari tiga profil tempat ini kami ingin tadi mengkolaborasikan salam kormi, sehat, bugar, gembira menjadi luar biasa karena di tempat desa wisata Chief Community Officer Tepanas atau teman para kira-kira nasional sebagai mitra pelaksana pilot project Fordeswita 2024 Pancaer Sarungu juga mengatakan kegiatan ini menjadi kolaborasi dengan tujuan yang besar Jadi kami memang melihat di Tepanas Mas Menteri ini sebuah kolaborasi yang luar biasa belum pernah kita melihat bahwa ini gerakan yang sebenarnya ada di masyarakat Mas Menteri sering ke desa-desa namun punya tujuan yang besar sekali tujuan mulia bahwa kita ingin membugarkan di 2045 dan dimana kita bisa lihat sendiri banyak bahkan kita harus mengimport gitu ya apa namanya pelaku-pelaku olahraga kita sedangkan sebenarnya banyak sekali potensi di daerah jadi itu tujuan pertama yang kami di Tepanas ingin dukungnya kedua kolaborasinya luar biasa Mas Menteri ini di-lead sama Kemen Parekraf namun ada yang terlibat Kemen Dagri, Kemenkes kemudian Kementerian Kemenpora tentunya ya jadi ini kami melihat sebuah tujuan yang sangat baik dan kita kan punya 6.000 desa wisata nih harapannya Mas Menteri nanti di Sumatera Barat, di Jawa Timur dan juga di Manado desa-desa wisatanya tuh saling ngumpul gitu ya yang pemenang-penang ADWI karena memang nih syaratnya Mas Menteri harus desa wisata ADWI terdaftar, register one of the 6.116 desa wisata kita di ADWI di bidang pemasaran Kemen Parekraf, Nimade Ayu Martini mengatakan kegiatan ini akan memiliki dampak yang besar dalam mendukung pergerakan wisatawan di Indonesia ketika Pak Menteri Hayono, Ibu Dr. Leni, sama Pak Panca datang saya langsung oke, karena ini keren banget satu, bisa mengumpulkan dan menggerakkan wisatawan gitu ya wisatawan Nusantara jadi dari 3 tempat saja nih 5.000, 5.000, 5.000 misalnya ya betul ya bisa 15.000, jadi kita sangat mendukung hal ini dan kami dari Deputi 5 akan mengamplifikasi di seluruh platform social media kita sehingga Indonesia, bahkan mungkin dunia dan negara tetangga bisa tahu bahwa ada Festival Deswita 2024 ini yang keren banget dengan menghadirkan kearifan lokal ya dan beberapa, jadi secara budaya, secara olahraga, secara wisata dapat apalagi yang terakhir tadi Dr. Leni bilang bahagia gitu karena itu adalah we are in the business of happiness jadi pas banget tim Eljen Media, laporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati